Hai jadi ini keluaran Victorinox ya dari keluaran Victorinox dari Swiss kita coba seles plastik apakah bisa bawaan pabrik Bismillahirrahmanirrahim lumayan sudah lancar ya plastik ya Hai saya lagi tajam sudah siap pakai ya jadi kalau saudaraku yang misalnya agak malas ngasah misalnya ya beli Victorinox seperti ini aja ya ini sudah tajam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah berkunjung di channel abikom hari ini kita kedatangan paket lagi langsung aja kita buka paketnya jadi tujuan saya unboxing seperti ini yaitu agar ini bisa jadi referensi atau acuan saudaraku sebelum membeli pisau pabrikan jadi ini bisa jadi referensi atau acuan saudara ya sebelum membeli pisau pabrikan jadi saudaraku bisa melihat untuk bilahnya seperti apa tandanya bagaimana tebal bilahnya berapa bagaimana ketagaman bawaan pabrik seperti apa jadi itu tujuan saya ya untuk unboxing nah ini bisa terlihat sudah terlihat bentuk pisaunya nah kita lihat dulu nah seperti ini bawaan pabriknya ya kita buka aja kita buka bilahnya agak bisa terlihat jelas bismillahirrahmanirrahim ini kodenya ya bisa terlihat bisa terlihat kodenya 5 740231 jadi 31 ini panjang bilahnya ya coba kita lihat dari dekat bilahnya di sini di sini tertulis Victorinox 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 Vibrok ya nah ini jadi handalnya biru ya jadi ini ada kodenya bisa dilihat kodenya atau logonya nah bisa terlihat Victorinox di sini terlihat Victorinox tertulis ini logonya ya ini kodenya ini ada juga tulisan NSF ya ini kodenya tadi 5740231 jadi ini modelnya bulnos ya bulnos kita coba langsung ukur lagi bilahnya apakah sesuai ini kita ukur panjangnya atas 31 ya 31 cm kemudian untuk lebarnya ya lebarnya 3,8 untuk dipangkalnya ya dipangkalnya 3,8 terus yang di bulnosnya ya ujungnya ini 5 sekitar 5 cm kemudian untuk ketebalannya 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 sekitar hampir hampir 3 mili 3 mili ini sekitar 3 mili dipangkal lumayan tebal ya lumayan kaku kemudian handelnya pasti 14 ini ya ya kan 14 standarnya bawang 14 sampai 15 14 setengah handelnya handelnya 14,5 kemudian untuk lingkarannya untuk lingkarannya untuk lingkaran handelnya sekitar 9,5 lingkaran ini ya 9,5 disini tertulis Victorinox kayak disini di handelnya Victorinox Vbrok jadi bahannya Vbrok ya Vbrok ini sangat kesat ya sangat kesat jadi sangat enak di dipegang ya sangat kesat jadi bahannya ini stainless ya lumayan ngetrimnya ya bilahnya 3 mili jadi lumayan kaku jadi bahannya ini anti karat ya tahan karat bahannya tahan karat kemudian ini kemudian ini apa namanya nih ya satin modelnya satin ya satin ini di bawah mirror ya jadi nggak bisa ngacak tapi seperti apa namanya satin lah kita langsung coba aja ketajamannya kita coba slash kertas saja standart ya kalau Victorinox ini ini bawaannya dari pabrik sudah tajam biasanya bawaannya dari pabrik memang sudah tajam ya kalau Victorinox ini sudah langsung bisa dipakai sudah halus terus sekarang coba kita tebaskan sudah siap pakai ya jadi kita coba slash plastik apakah bisa bawa pabrik kita cukup kita cukup stropping sebentar ya kita stropping tiga kali aja kita coba slash plastik apakah bisa bawa pabrik bismillahirrahmanirrahim lumayan sudah lancar ya plastik ya sekali lagi tajam ini sudah siap pakai ya jadi kalau saudaraku yang misalnya agak malas misalnya beli Victorinox seperti ini aja ya ini sudah tajam jadi tinggal beli honing aja beli honing sama stropping jadi sudah siap pakai ini jadi untuk yang apa namanya ini yang 31 cm ini bisa untuk sistem dorong ya sistem dorong seperti ini atau sistem tarik bisa juga sebagian gagal biasanya ada juga yang menggunakan sistem tarik ya kalau tajam seperti ini begitu sekali dorong langsung terbuka ya terbuka leher sapinya karena ini sudah tajam banget dari bawa pabriknya jadi ini keluaran Victorinox ya dari keluaran Victorinox dari Swiss ini sudah sudah apa namanya sudah tidak tidak diragukan lagi ketajamannya sudah banyak yang memakai ya demikian unboxing dan video kali ini jangan lupa di subscribe dan di like apabila bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati